Intro Sahabat keluarga muslim dimanapun anda berada Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa merahmati kita semua Amin ya Rabb Amin amin Pada sore ini insya Allah kita akan Mengulas kembali apa yang telah disampaikan Oleh khatib pada pertemuan yang lalu Pada minggu yang lalu Dimana beliau mengangkat tema Tentang At-tumanina wa sakinah Itu ketenangan Ketenangan yang mana Allah subhanahu wa ta'ala Berikan kepada seorang hamba dalam hatinya Itulah dia ketenangan yang kita damban-dambakan Kemudian sang khatib juga menyebutkan Bahwasannya sakinah ini Ketenangan ini Itu diberikan Allah kepada hambanya Sehingga mewariskan Menyebabkan hamba tersebut Menjadi kokoh dalam agamanya Menjadi rajin dalam ibadahnya Istiqomah dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian sang khatib juga Membawakan sebuah contoh Yang benar-benar nyata dan ada Iaitu seorang muslim dari kalangan sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam Dia lah sebaik-baik umat nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Yaitu Abu Bakar r.a Ya memberikan kepada kita sebuah teladan yang sangat baik Dalam hal ketenangan dalam jiwa dan hati seorang muslim Setelah itu Sang khatib menjelaskan kepada kita Lewat kisah-kisah Sikap-sikap Momen-momen yang diberikan contoh oleh Abu Bakar Tentang pentingnya As-sakinah Ketenangan di dalam jiwa Sehingga tergambar dengan jelas Bagaimana dalam kehidupan Abu Bakar Dalam event-event yang dialami oleh Abu Bakar Tergambar seorang muslim Yang hatinya diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ketenangan Baiklah Sang khatib Berbicara tentang tumak nina Menjelaskan kepada kita Bahwasannya Tumak nina Ketenangan dalam hati Merupakan ni'mat Allah subhanahu wa ta'ala Atas hambanya Dan pemberian Allah subhanahu wa ta'ala atas hambanya Bagaimana tidak Ketenangan Itu kita dambakan Dan semua yang ada di muka bumi ini Baik yang terlihat Maupun yang tidak terlihat Baik yang kita rasakan Maupun yang tidak kita rasakan Itu semuanya milik Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karenanya Ketenangan Ketenrama dalam jiwa Dan ketetapan hati Itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala Lalu Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita Bagaimana pentingnya Tumak nina As-sakinah Ketenrama dan ketenangan dalam jiwa ini Bagaimana itu Bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala Jikalau seseorang ingin mendapatkan ketenangan Ketenrama dalam jiwa Maka hendaklah dia Menguatkan Ya Imannya Memperkokoh keyakinannya Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Iman dan keyakinan Ini adalah modal utama Agar kita mendapatkan Ketenangan dan ketentraman dalam jiwa Jikalau iman kita kuat Keyakinan kita kokoh Insya Allah ta'ala Allah akan berikan kepada kita Ketenangan yang kita dambahkan Dalam jiwa Sehingga apa Apa yang tertimpa Apa yang kita alami Baik segala musibah yang ada di dunia ini Maka terasa ringan Sehingga apa yang kita alami Berupa kesulitan Maka akan mudah kita hadapi Dan kita jalani Sehingga ketakutan Terhadap sesuatu Akan hilang dalam diri kita Hal ini tergambar dalam Firman Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala Mengatuhi apa yang ada dalam diri Dalam hati mereka Maka ketika Allah mengatuhi Betapa besarnya iman seseorang Betapa kokohnya keyakinan seseorang Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka Allah turunkan ketenangan Dalam hati mereka Itulah kuncinya Yaitu dengan apa Memperkuat iman kita Dan memperkokoh keyakinan kita Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Terima kasih telah menonton